Sementara itu meski pemerintah menolak opsi merjerbang di dalam negeri untuk memperbesar skala usaha, Otoritas Jasa Keuangan OJK mengizinkan perbankan untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Dan ekspansi perbankan ini dilakukan dengan membuka cabang ke sejumlah negara dengan memanfaatkan azas resiprokal. Penandatangan nota kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan OJK dengan Korea Financial Supervisory Facility merupakan upaya pemerintah Untuk memperbesar skala bisnis industri perbankan nasional hingga ke tingkat regional. Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadat, kerjasama ini dilandasi semangat resiprokal yang saling menguntungkan bagi institusi keuangan kedua negara. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita anun, kerjasama ini harus dilandasi dengan semangat yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Sebab kalau ada yang untung, ada yang rugi, bukan kerjasama itu yang kita tuju. Kerjasama yang kita tuju adalah kerjasama yang saling menguntungkan kedua negara. Bentuk implementasi dari kerjasama ini adalah diizinkannya PT Bank Negara Indonesia TBK membuka cabang di Seoul, Korea Selatan. Sekarang sudah dibuka, representatif kan, nanti kita akan tingkatkan jadi kantor cabang. Investasinya sih nggak terlalu besar, karena di situ kan kita hanya sewa kantor, kemudian merikul tenaga, sama belanja IT. Kalau alokasi ya mungkin model yang kita tanamkan di sana mungkin kurang lebih sekitar 100 jutaan ya, 100 juta dolar ya. Kita taruh dulu. Pemberian izin bagi institusi keuangan bagi kedua negara diharapkan bisa dimanfaatkan untuk investasi proyek di sektor real. Selain itu, transaksi perdagangan Indonesia dan Korea Selatan yang kini mencapai 30 miliar dolar AS per tahun juga ditargetkan bisa meningkat. Dari Jakarta, Wahyu Jaju, TV One, mengabarkan.